Intro Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, untuk video gue hari ini Gue ingin menceritakan Kisah dan kasus yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur Tentang seorang biduan dangdut Yang cukup terkenal di daerah Pacitan Tega menyimpan tubuh anak tidak berdosa Di dalam sebuah koper Cukup sulit polisi menemukan pelaku ini Namun karena ketelitian polisi Akhirnya pembunuhan ini pun berhasil terungkap Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya Intro Kejadian memilukan ini Terjadi di Pacitan, Jawa Timur Tepatnya di desa Kebun Dalem Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan Bermula ada seorang pria Bernama Tukayat Pria ini berprofesi sebagai petani Pada tanggal 4 Mei 2023 Dirinya sedang melakukan aktivitas rutinnya Ketika menjelang sore hari Jam 15.00 Tukayat sedang mencari rumput Untuk pakan ternaknya Di sekitaran pinggir jalan alternatif Pacitan Bandar Pada awalnya aktivitasnya pun normal Tidak ada yang berbeda Seperti hari biasanya Namun aktivitasnya pun mulai terganggu Ketika dirinya mencium aroma tidak sedap Yang sangat menyengat Yang tidak diketahui bersumber dari mana Lantaran aroma itu terus menerus tercium Sangat tidak sedap dan sangat pekat Mulailah timbul perasaan penasaran di dalam dirinya Akhirnya Tukayat pun menghentikan aktivitasnya Dan mencari sumber bau tersebut Sesaat setelah dirinya mencari sumber bau Tukayat pun berhasil menemukan sumber bau Yang hanya berjarak 5 meter dari jalan raya Tukayat menemukan adanya sebuah plastik berwarna biru Di dalamnya terdapat kain berwarna hitam Tukayat pun mencoba membuka bungkusan itu Saat bungkusan terbuka sedikit Langsung tercium aroma tidak sedap Yang menusuk hidungnya Tukayat yang menyadari ada sesuatu di dalamnya Dia pun tidak melanjutkan membuka bungkusan tersebut Dan memutuskan untuk pergi Menemui kepala dusun setempat Tukayat pun menceritakan temuannya itu kepada Cipto Selaku kepala dusun Cipto bersama Tukayat menuju lokasi temuan Tukayat didampingi oleh Cipto dan warga sekitaran Akhirnya memutuskan untuk membuka bungkusan tersebut Yang ternyata bungkusan itu berisikan bayi Yang diduga baru dilahirkan Karena masih ada tali arinya Kondisi bayi saat ditemukan sudah sangat memprihatinkan Tubuhnya sudah menghitam dan sudah bengkak Serta sudah muncul belatung pada tubuh bayi tersebut Temuan itu pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian Pihak kepolisian yang datang ke lokasi Didampingi oleh petugas medis dari puskesmas Untuk melakukan pemeriksaan awal Hasil pemeriksaan di lokasi jika melihat kondisi bayi Diperkirakan sudah 5 hari bayi meninggal dunia sebelum ditemukan Tubuh bayi tidak berdosa itu segera dievakuasi Ke Resude Dokter Darsono guna pemeriksaan lebih lanjut Selain itu polisi pun mengamankan sejumlah alat bukti Salah satunya adalah kaos lengan panjang bertuliskan Paguyuban Sidorukun berwarna hitam bergambar reok Selain dugaan waktu kematian Polisi pun menduga jika korban ini dilempar dari kendaraan Dikarenakan ditemukan adanya luka pada bagian kepalanya Namun masih menunggu hasil pemeriksaan dari rumah sakit Dari hasil pemeriksaan rumah sakit Jika bayi baru saja dilahirkan Dan diduga mendapatkan tindakan kekerasan sesaat setelah dilahirkan Ditemukan adanya memar dan keretakan pada tulang kepalanya Pia kepolisian pun mengakui Masih mempelajari hasil pemeriksaan dari rumah sakit Guna bisa mengkerucutkan kepada satu terduga pelaku Dari usaha polisi untuk mengungkap kasus dengan cepat Menemukan jalan buntu Dikarenakan minimnya petunjuk, saksi, dan alat bukti Untuk mengungkap kasus ini dengan cepat Sempat kasus ini pun disangka Kasusnya berjalan di tempat Dikarenakan setelah penemuan itu Tidak ada kabar berita lagi Mengenai perkembangan dari penyelidikan pihak kepolisian Namun setelah hampir satu bulan berlalu Polisi mengkonfirmasi Telah menangkap seorang wanita Bernama Hikmah Satwika Kuncoro Putri Berusia 23 tahun Merupakan ibu dan pelaku pembuangan bayi itu Pia kepolisian pun mengakui Sempat kesulitan mengungkap kasus ini Dan hanyalah baju bergambar reok ini Satu-satunya petunjuk polisi Untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut Hikmah ditangkap oleh polisi di rumahnya Pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 Terungkapnya kasus ini Yakni ketika polisi Menelusuri pemilik baju Bergambar reok tersebut Dan baju itu Ternyata kunci pengungkap kasus ini Berawal dari pemanggilan saksi Dari sanalah polisi mendapatkan Adanya titik temu Pada baju bergambar reok tersebut Dari keterangan salah satu saksi Barulah diketahui Jika pemilik baju bergambar reok itu Hanya berjumlah 4 orang Dan semua pemilik baju tersebut Sudah diperiksa oleh polisi Dari hasil pendalaman kasus Disimpulkan Jika pemilik baju Salah satunya adalah hikmah Akhirnya setelah satu bulan penyelidikan Polisi berhasil menangkap pelaku Kasus pembuangan saja Sudah membuat publik merasa marah Ditambah lagi sikap dari pelaku Ketika diperiksa kesehatannya Oleh pihak kepolisian Entah merasa dirinya cantik Dan berusaha melulukan hati penyidik Atau tidak ada perasaan menyesal Dimana pelaku ini terlihat santai dan tenang Bahkan tertangkap kamera Dengan ekspresi wajah yang senyum Sambil melontarkan perkataan Dikarenakan dirinya tertangkap Job menyanyinya pun banyak di cancel Ekspresi senyum itulah Yang membuat publik pun semakin gram Sementara sosok dari pelaku ini diketahui Jika pelaku merupakan warga RT 02 RW 02 Dusun Galit Desa Banjarjo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Namun setelah beberapa hari di dalam sel Senyum cantiknya pun seakan sirna Tidak menghiasi wajahnya lagi Meskipun usianya bisa dikatakan sangat muda Namun pelaku ini merupakan seorang janda Tanpa anak Status pernikahannya terdahulu Berakhir dengan perceraian Sejak usia belia Dirinya harus dikeluarkan dari sekolah Dikarenakan melecekkan lagu Indonesia Raya Dan sejak itulah Dirinya mulai aktif menjajaki karir Sebagai penyanyi Pelaku pun mulai tertarik pada dunia model Terlihat berbagai pose-nya Layaknya seorang model Pada tahun 2016 Dia juga penari jatir reok Dan juga pernah mengikuti Ajang pemilihan ketuk kenang Dirinya sudah meminta dukungan Untuk fotogenik di wilayah Pacitan Seiring dengan karir menyanyinya Perlahan demi perlahan Hikmah pun semakin dikenal Di masyarakat luas wilayah Pacitan Hikmah sering tampil menyanyi Menghiasi beberapa acara Baik acara nikahan Ataupun event besar Selain memiliki paras wajah yang cantik Dan goyangan maut Hikmah ini pun aktif di sejumlah sosial media Salah satunya adalah Youtube Dengan nama panggung Wika Aska Ternyata dibalik kepopulerannya Sosok Hikmah ini dikenal kurang baik Lantaran selain berprofesi Sebagai penyanyi dangdut di atas panggung Hikmah pun terjun menjadi pemandu lagu Di salah satu cafe daerah Yogyakarta Dan dirinya pun aktif Menjadi pemandu lagu Ternyata dirinya pun memiliki kebiasaan buruk Selain menjadi pemandu lagu Dan penyanyi lokal Dirinya pun kerap menjalin hubungan gelap Dengan beberapa pria hidung belang Namun tidak dijelaskan secara detail Apakah pria-pria hidung belang itu Menjalin asmara Atau hanya membayar jasanya saja Dan tidak diketahui Pria-pria itu Berstatus lajang Atau beristri Buah dari hubungan gelap itu Pelaku pun akhirnya hamil Namun siapa pria yang telah menghamilinya Tidak dijelaskan secara detail Pia kepolisian pun menyatakan Ada kemungkinan Akan menambah pelaku pada kasus ini Dan polisi pun sedang mendalami Keterangan dari pelaku Apakah kelahiran itu alami Atau ada usaha pelaku Untuk menghilangkan kehamilan secara ilegal Dengan segala cara Pelaku menutupi kehamilannya itu Dan berhasil ditutupi dari publik Pelaku ini mengaku Jika motifnya membuang bayi tersebut Dikarenakan dirinya merasa malu Dengan statusnya sebagai janda Harus melahirkan Tanpa status pernikahan Dan tanpa suami Kejadian ini pun bermula Pada tanggal 30 April 2023 Pada saat itu Pelaku sedang berada di rumahnya Pelaku ini Masih tinggal dengan orang tuanya Pada hari itu Secara tiba-tiba Dia merasakan adanya kontraksi Pada perutnya Seketika dirinya pun Langsung menyadari Jika akan melahirkan Hikmah pun segera lari Kedalam kamar mandi Dan mengaku Persalinan itu Dia lakukan seorang diri Di dalam kamar mandi Sambil terus menekan-nekan perutnya Dan usaha persalinan itu pun Berhasil Di dalam kamar mandi Hikmah melahirkan Anak perempuan Prosedur persalinan yang salah Membuat bayi Ketika dilahirkan Dalam kondisi lemas Hikmah mengaku Jika bayi Sempat menangis Namun seketika Tangisan itu pun berhenti Di dalam kamar mandi itulah Dirinya pun Memotong tali pusar bayi Lalu membersihkan diri Dari keceran darah Pasca melahirkan Setelahnya Menyimpan tubuh anak Tidak berdosa itu Di dalam koper Berwarna pink Yang berada Di dalam kamarnya Setelah dua hari Menyimpan tubuh anak Tidak berdosa itu Pada hari ketiga Tanggal 3 Mei 2023 Pelaku pun memutuskan Untuk membuang tubuh Anak tersebut Yang sebelumnya Tubuh itu Sudah dilapisi kain Bergambar reok Dan plastik berwarna biru Pelaku pergi dari rumahnya Dengan mengendari motor Mencari lokasi pembuangan Dan di sebuah perkebunan Milik Suyati Dusun desa kebun dalam Kecamatan Tegalombo Disitulah pelaku membuang Tubuh anak tidak berdosa itu Hingga tubuh bayi itu ditemukan Dan satu bulan berikutnya Kasus terungkap Sementara Atas perbuatannya pelaku Terjerat Pasal kelindungan anak Di bawah umur Dengan ancaman Fonis 15 tahun penjara Tetapi Jika ditemukan bukti baru Pelaku sengaja Membunuh anaknya Bisa dikenakan Pasal berlapis Guys Itulah kehidupan Yang tidak baik Akan bertemu Dengan orang-orang Yang tidak baik juga Banyak kok Penyanyi lokal Yang merintis karir Dengan menjual skill suara Hingga Berkembang ke tingkat nasional Bahkan menunia Apa yang ditanam Itulah yang akan dituai Mirisnya Anak yang tidak berdosa Menjadi korban Akibat ulah Orang tuanya yang buruk Semoga Kasus ini pun Menjadikan pelajaran Agar selalu berhati-hati Dalam bersikap Karena segala tindakan Akan menuai konsekuensinya Oke guys Sekian dulu video gue hari ini Dan jangan lupa Ikuti terus video gue Oke Selamat menikmati